oke guys welcome to my channel guys selamat berkunjung di channel youtube saya kalau kalian udah liat video saya sebelumnya dimana saya upload peluang usaha freelance rokok kita bisa dapet untung 100 ribu per hari dan saya disana mendapatkan banyak sekali permintaan pembuatan video ulang dan permintaan apa namanya kritikan ya guys ya maaf kalau misalnya video saya sebelumnya emang suara back soundnya itu lebih keras daripada suara asli saya jadi ini saya buatkan video yang gak saya edit-edit guys dan saya juga baru menyadari satu hal bahwa yang terpenting dari sebuah video adalah isi video tersebut bukan editingnya oke lanjut guys oke maaf saya sambil ngopi sambil ngerokok ya guys supaya saya lebih apa ya lebih rilek dalam menjelaskan guys karena saya memang dari dulu itu hobinya kayak gini guys ngopi sama rokok nah jadi sampai gede kayak gini juga saya ingin kan saya pernah tuh denger slogan hobi bisa mendatangkan rezeki maka saya wah saya ngopi sama rokok nah saya akhirnya freelance rokok sama freelance kopi guys dan alhamdulillah sedikit-sedikit ya ada progress ya guys ya yang namanya seba usaha kalau misalnya kita tekun kita rajin kita konsisten pasti semua akan ada hasilnya oke guys nah gak usah banyak bahasa-bahasa lagi guys sesuai judul ini bukan clickbait ya guys saya akan menjelaskan ilmu tentang dunia rokok tapi ini akan saya bagi menjadi beberapa video karena kalau misalnya saya jadiin satu video itu akan sangat panjang oke nah buat teman-teman yang nanti sama penjelasan saya gak paham atau ada istilah-istilah yang kalian belum mengerti kalian bisa klik deskripsi video ini guys nanti disitu akan ada beberapa keterangan dan penjelasan dari saya yang saya tulis di kolom deskripsi dan sebelum kalian lanjut video ini silahkan kalian buat copy terlebih dahulu kalian rokokan terlebih dahulu bagi yang rokok supaya lebih rilek dan kalian pasang headset oke nah dan kalian saya juga minta buat klik tombol subscribe-nya like, share dan silahkan komentar entah itu komentar ingin pembuatan request video atau misalnya kalian ingin mengkritik saya silahkan selama kritik itu memang sesuai dengan sesuai dengan kritikan ya guys gimana tuh ngomongnya tuh oke gak usah banyak omol lah guys jadi ini ada beberapa rokok ini kebetulan hari minggu jadi saya gak bisa nunjukin rokok yang kayak video kemarin perslop-perslop gitu perbal ya soalnya ini hari minggu saya juga libur saya juga manusia guys tapi ada teman saya yang gak pernah libur libur cuma setiap air bulan yaitu emang kalau kita udah freelance keuntungannya itu libur kita yang menentukan sendiri guys tapi yang namanya manusia juga butuh istirahat butuh hiburan ya gak oke jadi kalau misalnya kalian ingin memulai bisnis rokok seperti ini ya guys ya kalian harus kuncinya sebenarnya sederhana kalian tahu dimana kalian harus membeli dan kalian tahu dimana harus menjual dan kalian tahu cara menjualnya oke itu sebenarnya gak gak usah freelance rokok semua freelance kuncinya disitu kita tahu beli dimana kita jualnya dimana kita tahu cara menjualnya nah disini juga saya di video ini akan saya bahas istilah-istilahnya dalam dunia freelance dulu ya guys ya nah pertanyaan pertama dimana kita harus membeli kita bisa membeli rokok supaya dapat harga murah pertama adalah harga SSO atau special outlet dan ada di grossir ada di semi grossir terus di grossir terus di ini ya guys apa namanya outlet jadi itu istilahnya gini guys istilahnya kalau harga itu ada 5 jenis harga SSO itu yang paling murah special outlet harga grossir harga semi grossir harga retail harga DS direct selling atau kita jual ke konsumen nah disini kalian ingin menempatkan sebagai apa kalian ingin menjadi distributor atau kalian ingin menjadi warung ecer atau kalian ingin menjadi SSO atau kalian ingin menjadi seorang freelance nah kalau misalnya buat kalian yang sudah pernah bekerja di usaha rokok pasti akan lebih paham tentang apa yang barusan saya ucapin nah nanti kalian yang belum paham tentang harga SSO atau apa kalian klik link deskripsi guys ya kalau penjelasan saya gak jelas oke kalau misalnya saya selama saya freelance saya berjualan dimana saya membeli saya membeli di SSO guys ini rokok aspro saya ambil contoh ini perslopnya itu isi 10 bungkus semua rokok rata-rata perslop isinya 10 bungkus ini harganya kalau misalnya di grosir atau di SSO maaf SSO ya 139 guys nah kita kan udah kalau misalnya dari sales resminya dia jualnya warung-warung itu warung kecil kayak warung angkringan dia itu 142 itu namanya harga retail nah itu udah ada selisih 3000 guys ya kan perslopnya kita untung 3000 guys jadi kita membeli di SSO kita jual di warung-warung retail tapi ini gak semuanya selisihnya 3000 guys ada yang selisihnya 2000 nah kalau ini selisihnya 5000 guys ini rokok itu kalau di grosir kalian bisa beli dengan harga 75.000 perslop harga sales resminya sales retail kan setiap perusahaan punya tuh namanya sales motoris itu 80.000 perslop guys kita bisa jual harga sama misalnya dia warung itu tidak mau sama sales itu siapa tau sama kita kita lebih dekat sama warung itu dia mau ngambil sama kita ya kayak gitu guys ya intinya ya sebenarnya yang terpenting adalah kalian mempunyai kedekatan dengan toko kalian udah pernah kenal sama orang itu guys jadi maksudnya itu akan lebih enak kalau kita udah dekat sama toko kita membawa apa aja pasti dibeli percaya sama saya guys saya udah membuktikannya dari dulu memang saya suka dunia salesman dunia yang berhubungan dengan jual beli guys oke itu mengenai harga bentar saya ngisip rokok dulu guys nah setelah kalian tahu bagaimana kalian harus membeli dimana kalian harus membeli sekarang dimana kalian harus menjual kalian bisa menjualnya bisa langsung ke konsumen rokok itu ya enggak misalnya kalian tahu nih si A rokoknya aspro harganya kalau misalnya di warung ini 15.500 guys acaranya nah dari sales motorisnya ini 14.200 kita bisa menjual ke dia 15.000 aja kan selisi 500 itu nah itu kita jual ke konsumen atau kalau enggak kita beli di grocer atau SSO kita jual di warung-warung retail kita jual di angkeringan-angkeringan analisanya keuntungannya gimana kok kamu kok bisa bilang per hari bisa dapet 100.000 ya logikanya gini aja guys ini misalnya per slope dapet 3.000 ya enggak kalau misalnya rokok udah laku itu sekali ngambil paling enggak 2 slope 3 slope guys 5 slope saya juga sering guys nah per bal 1 balnya itu isinya 10 slope 3.000 x 10 30.000 kita sehari bisa jual 4 bal kita dapet untung 120.000 iya lo ngomong enak 4 bal siapa yang mau beli masalahnya ya seperti intro video saya semuanya itu dibangun dengan ketakunan dengan konsisten dengan sabar guys dan buktinya saya sehari bisa menghabiskan 4 bal 5 bal 7 bal saya juga pernah itu cuma dari satu brand ini doang guys belum saya membawanya macam-macam ada ini ada pokoknya rokok-rokok yang kelas 2 saya mainnya kalau misalnya kayak sampurnamil saya enggak enggak berani saya soalnya susah maksudnya sampurnamil rokok AC itu kan rokok kelas 1 nah kalau rokok kelas 2 ada tuh gudang gudang baru ada rokok macam-macam guys nah setelah itu kalian sudah tahu dimana kalian harus membeli dan dimana kalian harus menjual sekarang gimana cara menjualnya guys nah ini cara menjualnya ilmu penjualannya akan saya buatin video khusus guys soalnya ini bener-bener ilmu yang apa ya saya sudah dapatkan dari banyak sekali distributor dan saya juga sudah ikut seminar dan bayar guys dan nanti akan saya buatin videonya saya share gratis khusus buat para kalian subscriber saya guys oke ya mungkin kayak gitu aja ya guys kalau misalnya kalian apa namanya oh iya dan kalian juga harus perhatikan beberapa hal kalau sebelum kalian memulai usaha freelance kalian harus punya apa aja sih yang pertama tentu modal uang itu udah pasti iya gak kecuali kalau misalnya kalian bekerja di apa namanya sales rokok itu wah permainannya banyak sekali tapi saya gak akan bahas mengenai seperti itu saya ingin membahas gimana caranya yang belum pernah bekerja di rokok bisa tahu gimana cara memulai usaha rokok seperti itu guys jadi intinya itu kita berinya di SSO itu di setiap kota pasti ada SSO itu maksudnya itu grosir besar gitu guys kalau kebetulan saya di Purworejo itu ada daya agung ada toko aris kota arjo toko abc idola wah masih banyak guys itu kalian bisa beli disitu guys ya mungkin seperti itu videonya jadi sekarang kalian udah tahu dimana kalian harus membeli dimana kalian harus menjual dan nanti cara menjualnya akan saya buatkan videonya khusus buat kalian oke dan nanti juga akan saya share apa aja yang perlu kalian siapkan sebelum kalian memulai bisnis udah rokok supaya menunjang apa ya namanya penjualan kalian oke terima kasih banyak sudah mau mendengar ocehan saya guys terima kasih banyak sudah mau mendengar cerita saya sekali lagi saya meminta bantuan subscribe gak bayar subscribe itu guys kalian tinggal pencet klik kalian aktifkan loncengnya kalian silahkan berkomentar supaya kita saling kenal iya gak tak kenal maka tak sayang oke terima kasih sudah mampir ke channel youtube saya thanks for watching guys semoga bisnis kalian entah itu bisnis rokok atau bisnis apapun kalian bisa sukses oke akhir kata kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa oke see you next time selamat menikmati